Siapakah diantara kamu yang karena kekuatirannya dapat mendapatkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius 6 ayat 27 Kembangkan potensimu Manakah tempat terkaya di bumi? Ladang-ladang minyak di Timur Tengah bukan tambang-tambang emas dan berhian di Afrika Selatan. Bukan juga. Ironisnya, tempat terkaya di bumi adalah pekuburan. Di bawah tanah itu tersimpan banyak potensi yang didiamkan. Di sana ada buku-buku yang tidak berani ditulis, Album-album yang tidak berani dirilis, Usaha-usaha yang tidak berani dirintis, Atau impian lain yang tidak direalisasikan. Andai saja potensi itu dikembangkan secara maksimal, Hasil yang didapat bakal lebih dari jutaan miliar rupiah. Potensi sebesar apapun jika tidak dikembangkan, Lama-lama akan mati, terkubur. Menurut kata Alex Morgan, seorang football player. Salah seorang tokoh Alkitab yang punya potensi luar biasa adalah Daud. Potensi yang ia miliki adalah kelincahan. Biarpun masih muda, Daud bisa ngalahin singa dan beruang. Suatu hari, pas nganterin makanan buat kakak-kakaknya yang lagi ada di medan pertempuran, Daud melihat sesosok manusia raksasa yang dengan semena-mena mencemooh tentara Israel. Ada sayemara mengatakan siapa bisa mengalahin raksasa bernama Goliath itu, Takal diberi hadiah besar sama raja. Segera Daud ngajuin diri untuk melawan, pikirnya ini kesempatanku untuk mengembangkan potensiku. Tapi orang-orang bilang padanya, Tidak mungkin pilihan ada di tangan Daud. Mau tetap melawan atau balik pulang. Menariknya, Daud bertekad untuk terus maju. Rupanya, Daud tidak mau potensi dalam dirinya digiamkan. Daud turun ke medan terang dan ia menang. Sejak hari itu, promosi terus berdatangan dari hari dari menjadi kepala prasurit sampai menjadi raja di Israel. Tuhan menaruh dalam diri kita potensi luar biasa. Jangan biarkan potensi itu nantinya ikut terkubur dalam tanah. Umpung masih muda, inilah saat yang paling tepat. Buat kita ngembangin potensi. Sekarang, coba pikirkan apa yang ingin kita lakukan di masa depan. Apakah itu berkarya? Menulis buku, merilis lagu, melukis, dan lain-lain. Bukan usaha atau gelutin profesi tertentu. Kalau sudah ketemu, mulailah kita sungguh-sungguh berupaya merealisasikan keinginan kita. Caranya, rajinlah belajar, tekunlah berlatih, kuasailah teknologi, Terus perbanyaklah pengalaman dan sebagainya. Gak usah galau semisal orang lain bilang, gak mungkin. Yakinlah bersama Tuhan, pasti kita mampu melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.